Petugas saat narkoba Polres Tabus Medan menangkap empat pemuda kurir sabu jaringan antar provinsi. Keempatnya ditangkap di sebuah hotel di kota Medan saat mengemas sabu ke dalam sebuah sandal. Inilah detik-detik penangkapan empat kurir narkoba jaringan Aceh Medan Kendari yang dilakukan petugas saat narkoba Polres Tabus Medan di salah satu hotel di kota Medan. Saat menangkap pelaku, petugas menyaruh sebagai pegawai hotel agar para pelaku mau membuka pintu kamar. Ketika petugas berhasil masuk ke dalam kamar, keempat pelaku sempat membantah menyimpan narkoba. Para pelaku baru mengakui perbuatannya setelah salah satu petugas menemukan sebungkus narkoba yang terletak di dalam sendal. Pelaku menyembunyikan narkoba di dalam sendal dengan cara menjahit narkoba ke dalam sol sendal. Kasat narkoba Polres Tabus Medan Komisaris Polisi Oloan Siahaan menyebut, dari empat bungkus sabu yang disita, total berat keseluruhannya lebih dari 400 gram. Sabu yang berhasil disita rencananya akan dibawa keempat pelaku ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat. Para pelaku sebelumnya pernah berhasil membawa sabu ke Jakarta dengan modus serupa setelah berhasil melewati pemeriksaan di bandara. Kita melakukan penyelundupan narkotika keluar Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan modus menaruh narkotika jenis sabunya itu di dalam sol sendal. Yang mana sol sendal itu dibuka dulu, dimasukkan narkotikanya, baru kemudian dijahit. Rencananya akan mereka bawa melewati melalui pesawat udara ke Kendari. Dalam kasus ini, pihak kepolisian kini tengah memburu pemasok narkoba kepada para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan keempat pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara